Intro Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, petugas kepolisian Mapol Res Karawang bersama unsur TNI dan OPD menggelar apel kesiapan dan pengamanan pasukan, serta simulasi petugas pengamanan dalam menangani gangguan kamtipas. Sebanyak 1.200 personil petugas pengamanan diturunkan dari kepolisian Mapol Res Karawang, TNI, serta OPD. Selain menggelar apel pengamanan, pihak kepolisian dan unsur TNI juga melakukan simulasi pengamanan yang melibatkan sejumlah anggota Paswaskam dan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang dan dibantu oleh puluhan warga sekitar. Dalam simulasi tersebut, petugas menekankan tindakan persuasif terhadap gangguan kamtip masa Pilkada Jawa Barat nanti. Menurut Kapol Res Karawang, AKBP Hendi F. Kurniawan, Jelang Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, untuk titik rawan di Kabupaten Karawang, menurut Kapol Res hanya ada satu titik, yakni di dalam kota Karawang sendiri. Sedangkan untuk para petugas pengamanan akan dikerahkan ke berbagai daerah atau posko yang sudah disiapkan di sejumlah titik di daerah Karawang. TNI, Polri, kemudian dari Pemda, Mitra Kepolisian, sama beberapa kita libatkan pelajar. Ini bentuk kesiapan kita dari Kabupaten Karawang secara keseluruhan untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkub Jawa Barat. Tadi beberapa simulasi apabila ada situasi eskalasi yang meningkat maupun kejadian kontiensi, kita lakukan beberapa perangkaan. Kemudian selain daripada itu, melakukan kegiatan-giatan antisipasi yang terjadi di beberapa luar wilayah Karawang dan luar wilayah Jawa Barat, kita bersama dengan TNI, kemudian satu UPP, melakukan operasi premanisme dan orang gila. Ini untuk antisipasi adanya giga-giatan serupa yang terjadi di wilayah Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!